Perlu diketahui bahwa tanggal 9 dari bulan Zulhijjah itu dinamakan dengan hari Arofah Karena bertepatan dengan wukufnya jama'ah haji di Arofah di Mekah Tetapi jama'ah haji kenapa dia wukuf di Arofah? Apa yang mendasari mereka wukuf di Arofah? Yang mendasari wukufnya mereka di Arofah karena tanggal 9 dari bulan Zulhijjahnya itu Oleh sebab itu sekarang kita di saat kita hendak melaksanakan sawum pada hari Arofah Sesungguhnya adalah bukan sawum karena wukufnya jama'ah haji di Arofah Bukan karena kita bersolidaritas dengan wukufnya jama'ah haji pada hari itu Karena terjadi perbedaan waktu tetapi karena tanggal 9 dari bulan Zulhijjahnya itu Karena jama'ah haji pun wukuf di Arofah karena bertepatan dengan tanggal 9 dari bulan Zulhijjah Dan kaedah dalam usul fikir mengatakan al-aslu baka'un makana ala makana Harus dikembalikan kepada hukum asalnya Sama halnya sekarang misalnya kita berada di kendari Kita mau melaksanakan sholat subuh Apakah kita mengikuti subuhnya orang Mekah atau mengikuti subuhnya kendari Ya mengikuti subuhnya kendari dong Kenapa? Karena terjadi perbedaan waktu antara kita dengan Mekah Ini adalah sesuatu yang musyad Oleh sebab itu kita mengikuti bukan hanya sekedar kita mengikuti putusan pemerintah Tetapi karena memang kita belum waktunya Dan Rasulullah SAW bersabda Saum itu di saat manusia saum Maksudnya mengawali saum itu di saat manusia di sekitar kita Dan putusannya itu adalah merupakan domain pemerintah Pada saat manusia saum Dan berbuka itu hari raya idul fitri itu Di saat manusia beridul fitri Dan hari idul adha itu di saat manusia idul adha Dan itu ditetapkannya oleh siapa? Oleh pemerintah Dan masing-masing negara memiliki matla masing-masing Memiliki tempat terbit masing-masing Perbedaan antara kita dengan Saudi Arabia Ya kisarannya 4 sampai 6 jam negeri kita Maka wajar kalau seandainya Ya bulan itu lebih dahulu terbit di sana Mereka katakan Bukankah kita yang lebih dahulu? Iya Kalau matahari Karena matahari terbitnya di sebelah timur Maka kita yang lebih dulu Ya makanya kita insya Allah akan Masuk surga lebih cepat daripada Orang-orang yang ada di barat sana Insya Allah Karena mereka belum sholat subuh Kita sudah sholat subuh Masya Allah Sering saya candain itu Kalau ada orang-orang dari Saudi Yang mengatakan jam berapa di situ? Ya kita bilang Misalnya sekarang kita jam 6 Subhanallah Kata di kita masih jam 1 malam Antum sudah jam 6 Saya bilang iya karena kita insya Allah Oleh sebab itu Kita akan masuk surga lebih dahulu Daripada Antum 5 jam 5 jam sebelum Antum Ya Karena kita sudah mengerjakan Amal sholat lebih dahulu Sedangkan mereka belum Mengerjakannya Taib Jadi Ada perbedaan waktu Sehingga Karena ada perbedaan waktu Sebagaimana terjadi perbedaan waktu harian Maka terjadi juga Perbedaan Ya waktu tahu apa namanya Bulanan Dan Tentu masalahnya adalah Masalah khilafiyah Masalahnya adalah masalah khilafiyah Tetapi ini yang kita yakini Kerojihannya Ya ada sesuatu yang unik Yang saya dapatkan lagi di media sosial Ya di Makassar itu ada satu masjid Ada satu masjid Melaksanakan sholat idnya Nanti ini idul adha Dua kali dalam satu masjid Ya dengan imam dan khotib yang berbeda Tapi Iklannya sepanduknya sama Jadi sholat Apa namanya Idul adha pada hari sabtu Imamnya pulan Dan khotibnya pulan Nanti hari ahadnya juga Imam dan khotib yang Yang berbeda Ya ini adalah Bagian dari sesuatu yang sungguhnya adalah Membingungkan umat Ya Karena kita harus Meyakini Dalam masalah ini adalah Satu Harus meyakini Salah satu diantara dua pendapat itu Karena kita tidak bisa menggabungkannya Kapan kita gabungkan Maka akan terjadi kontradiksi Karena kalau kita meyakini Katakanlah kita meyakini Idul adha Itu jatuhnya pada hari sabtu besok Ya maka berarti kita meyakini bahwa Saum pada hari itu adalah Haram Ya oleh sebab itu Apa namanya Yang lucunya adalah Tadkala ada khotib Yang dia Misalnya Apa Dia meyakini Bahwa Hari itu adalah hari Katakan tanggal Sepuluh gitu ya Kemudian besoknya Dia juga melaksana Dia dua kali hutbah gitu Dan ini adalah sesuatu yang Sebenarnya tidak 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 benar Ya karena kita harus Merojihkan Salah satu diantara kedua pendapat Dalam masalah ini Wallahu ta'ala Tidak Tidak Terima kasih.